Dan Arsi sendiri baru umur 7 tahun Dan mau ke Amerika untuk lo mah nyanyi Waaaah Penilaiannya disana tuh akan lebih bagus kalo kita punya lagu sendiri Jadi kan bawain 8 lagu, aduh gue sih jadi dia Cuma nih kemarin kan sempet viral ya, acara Arisan Geng Channel ya Hahaha Ini tuh gue harus cerita ya Jadi fakta atau dustanya adalah apakah bener ke Amerika mau beli rumah di Beverly Hills? Wow! Wow! Bisa dekat dengan keluarga KD karena kehadiran Atta Halitan Ah ini nih aku lumayan penasaran nih Nah ini yang paling Ini harus maksudnya gini Dari dulu tuh sebenernya ya kalo mungkin orang yang tau kita Yang tau cerita kita, ngikutin kita dari lama tuh pasti tau Gimana dari dulu sebenernya kita tuh udah deket Kita tuh udah deket, kita saling deket lah Tapi semenjak dengan tiba-tibanya Orang nikah, terus kita bisa apa ya, orang punya rumah sendiri Terus juga Atta Alhamdulillah juga orang yang merangkul Terangkul semuanya, kita bisa deket dan mungkin ada cucu ditambah Udah berubah lagi menjadi kebahagiaan Karena kan anaknya berjodoh, terus kita ngumpul gitu, jadi kayak gitu Tapi kalo dibilang deket dari dulu sebenernya deket gitu Tapi setiap kali ketemu atau setiap kali mau berencana ketemu jadi ada Ada omongan-omongan Yang membuat jadi kayak kesannya nggak deket dan kayak masalah gitu Bener, dan yang kasihan kan anak-anak Ya, sekarang fokusnya udah shift soalnya Nah, sekarang tuh kan mungkin juga untuk dateng kalo dulu kan mau mengunjungi salah satu tuh juga nggak akan senyaman sekarang Kalo sekarang kan ada rumah tengah yang kalo mau ngunjungi Dulu kan masih harus ketemunya misalkan di rumah Atau nggak di sana gitu Kalo sekarang kan mereka berdua udah punya Swiss lah, Switzerland lah ini Netral, netral Tapi tidak dipungkiri kalo suaminya juga cuek-cuek aja kan ini nggak terjadi juga Abdulillahnya dia ya orang yang bisa juga mengayomi juga Bayangin yang namanya, ini yang Tuhan udah atur seindah itu ya Arsi ketemu Amora Ya, itu lucu banget sih Dia tuh kan nggak tau Dia sempet tanya Konsepnya gitu Dia sempet tanya Berarti, itu kakak, kakak kan, setengah ya Nggak dong, beda Beda bapak, beda ibu Iya, tapi tetep bagi gue Beda bapak, beda ibu Tapi tetep gue bilangnya dia saudara Iya, saudara Oh, iya, iya Gimana tuh pas ketemu pertama kali Iya, pertamanya adalah waktu nikahannya Aurel Nikahannya Aurel tuh kan dadakan, kita persiapannya semua Wah, udah deh karena abis covid dan tiba-tiba Pokoknya cepet-cepet kita pokoknya supaya pernikahannya lancar gitu Akhirnya Arsi nanya gitu Bunda, itu siapa Mimi KD? Belum, belum, Amora belum ketemu Karena kan selama pernikahan Amora nggak ikut kan Jadi adanya Mimi gitu Arsi aku nggak ceritain karena nggak akan ngerti juga masih kecil banget Jadi gini Arsi, ini mamanya kalau Li Kan dia shock Oh bunda apanya? Mamanya juga Cuma ceritain Oh, itu justru pernikahan itu pertama kali Pertama kali Menceritakan kronologi silsilah-silah keluarga Oh, ini berarti lumayan banget Dan pertama kalinya ketemu Amora Kellen ketemu Arsya Kayak saudara-saudara sister Yang deket banget Long lost siblings gitu ya Tiba-tiba benar-benar Nggak ada salah satunya juga yang misalnya Amora-nya atau Arsya yang kayak canggung nggak Dua-duanya kayak Aneh deh Welcoming Akrab langsung Bukan welcoming Kalau ketemu tuh pelukan, amprokan sampai kayak guling-guling Itu lucu Coba Ricu banget loh Bayangin bahagianya kalau itu terjadi dari dulu kan Iya Tapi mungkin emang udah waktunya Ada jalannya ya Karena semua tuh indah di saat yang depan Indah pada waktunya juga tepat Pasti akan jadi lebih Betul Daripada maksain dulu-dulu Jadi ya kita nggak pernah tahu ya Ya karena kan memang ya semua orang tahu kan beritanya Di mana-mana Sebelum nikah Ada yang Ada apa-apa-apa Tiba-tiba Dlek nikah Terus sekarang begini tuh Perjalanannya tuh kayak Singkat Dan nggak bisa dicerita Kayak Just happen gitu ya Just happen Nggak diatur-atur gitu Bisa dibilang ini Atta juga bisa Membuka banyak hal juga ya Ke keluarga ya Betul Bahwa apa ya He's a lucky charm Jadi iya He's a lucky charm Jadi pemersatu Bukan pemersatu semuanya Enggak Kalau pemersatu tuh Kita sebenarnya udah bersatu Glu Glu ya Perekat Perekat Iya betul Iya mungkin itu ya bahasa Benar-benar Jadi Kalau ini gimana Mas Anang Nggak Mas Raul Nah ini satu hal Yang mungkin aku nggak pernah cerita Kemana-mana Dulu aku tuh kan Sempat Sungka Aku manggilnya Mas Raul apa Paraul Paraul ya Paraul ya Aku panggilnya Mas sih Jadi agak Paraul Aku masih cerita-cerita ya Nggak ada yang kusimpen gitu Dulu kalau ketemu agak Sungkan Agak takut Agak kayak Awkward lah gitu ya Mungkin masih awkward Pas kenal orangnya Ngobrol Kita sering Komunikasi chat Kita sering Ya ketemu Sekarang liburan bareng Oh gemes banget sih Gemes ya Gemes banget Seru Kita malah Ternyata melihat sisi lain Iya kita ya Mungkin karena udah 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 menerima ya Bukan Akhirnya jadinya udah Udah enak ya situasinya Kayak aku bilang tadi Kalau dulu setiap ketemu Kitanya enak Akhirnya pulang Beritanya gimana Pasti nggak enak Jadi males gitu Pastinya kan gitu Jadi malesnya adalah Duh kenapa sih Udah ketemu Omongannya gini gitu Kalau sekarang nggak ada Semua orang tuh Positif Positif vibes gitu Nah Ngelihat sisi lainnya lagi Jadi kayak mas Anang Ngobrol berdua tuh udah kayak Temen lama aja Kayak sahabat aja Ngobrol Ngumpul Ketemu Enak dong ya Jadi situasinya Nggak ada canggung sedikit pun loh Bener-bener definisi indah pada waktunya ya Iya Ngomong-ngomong itu kan judul lagu Dan kemarin Maksudnya bikin lagu itu Iya ada loh Rizky Fabiana Iya Harusnya aku yang buat dong Oh seharusnya Bener banget Kemarin kan udah duet nih Ashanti sama Arsi Terus Mimi juga sama Amora Nggak ada berempat gitu Udah kemarin Oh udah Nggak sih kolaborasi di TV aja Oh di TV Tapi nggak ada Iya bangga lah kan Kita bisa kolaborasi kan Sama Aurel Harusnya sama Amina Aduh gemes banget Coba Dari kecil Gede Alhamdulillahnya Arsi sama Amora Dapat Gift untuk punya suara yang Luar biasa loh Luar biasa Di umur yang Arsi tujuh Amora Amora sebelas ya Aku Aku agak lupa Maksudnya sepuluh apa sebelas gitu Amora Arsi tujuh Mereka dapet Inilah Ya gift ya Buat punya talenta Diberi ke Di umur yang masih muda Bisa Punya talenta kayak begitu Kan luar biasa Jadi Dan nyatu aja gitu Mereka Bagusnya Amoranya juga Ke adeknya Nggak ngerasa Nggak mau main Si adeknya juga sok tua Ke kakaknya gitu Jadi kayak Kalau ngeliat mereka tuh Gemes ya Gemes Tapi jadi semua liatnya Seneng banget ya Seneng lah Ini kan anak-anak bibit-bibit Unggul yang baru ya Gini sih Bibit-bibit baru ini sudah terlihat ya Masa depannya udah Kelihatan jelas lah Udah tercatat ya Amin Amin Karena bibitnya udah oke banget ya Ya Arsi sendiri Baru umur tujuh tahun Iya Dan mau ke Amerika Untuk lo mah nyanyi Iya Gila nggak? Gemes kan dia Kompetisi di Amerika Ini kompetisi apa nih ceritanya? Ini Arsi Luar biasa sih Dia tuh Dia yang mau Dan jiwa kompetitif Dia tuh lumayan tinggi Jadi dia Kayak kita tuh deg-degan kadang Kalau dia Kayak dia mau nyanyi di TV nih ya Kita kadang gue yang udah deg-degan Maksudnya kayak Luar kenapa sih kayak gitu banget Udah yang santai aja Oh mana dia yang santai Old soul ya? Banget Old soul loh tuh Banget Gila udah ready gitu Dan dia tuh Dia tuh Born to be a star Iya Kalau kata guru vokalnya tuh gitu Born to be a star karena Dari mulai cara dia Nge-handle situasi saat dia mau nyanyi Terus ada misalnya lagu waktu itu Dia nyanyi pertama kali umur 5 tahun Lagu bunda tuh kan ujungnya agak tinggi kan Iya High note-nya tuh Gua tuh Sampe Agak takut kan Dia tuh kayak Pas check sound dia tuh kayak Aduh serak-serak gitu Pengen ngerjain gue Begitu dia live Uh gitu kan Gua sampe Mau nangis gitu Gua sampe Tuh kan makanya bunda tuh Nggak usah stress deh Arsi bisa Oh gila Dia yang nenangin loh Anaknya Nomor 7 tahun loh Nah ini jadi kompetisi di LA kan ya Oh makanya apa aja nih Makanya mau ke Amerika 2 bulan ini Dalam rangka itu juga Iya mau ke Amerika Sebulan setengah Sampai 2 bulan sih Itu Dalam rangka Mau dia ikut Jadi kayak Ini kan Apa kayak world champion kan Jadi Dari semua negara Itu ngumpul nanti disana Dari Indonesia ada 3 orang Kalau gak salah Sesatunya dia Seumuran Enggak ada yang gede-gede Ada yang umurnya udah Dia paling kecil sih Serius Gatau yang dari seluruh dunia lain Cuma ada kelompok umurnya gitu kali ya Iya ada kelompok Nah aku gak ngerti juga Aku tuh masih kayak Blank Blank banget Tapi Yang penting berangkat ya Aku bilang udah sih yang penting Jadi yang makanya Latihan terus ini Iya Latihan terus Nyiptain lagu Buahin lagu Nyiptain Terus katanya si guru vokalnya Akan lebih Penilaiannya disana tuh Akan lebih bagus Kalau Kita punya lagu sendiri Mereka gak tau bapaknya Tapi kan curang ya Bapaknya kan komposer ya Ibunya penyanyi Yang ngiptain liriknya aku Yang ngiptain musiknya sama sana Iya Kedilinnya mama I love you Aduh Jadi dia bawain itu nanti disana Pertama kali Pertama kali Jadi kan bawain 8 lagu Aduh gue sih jadi dia 8 lagu Satu kompetisi itu Bawain 8 lagu 8 lagu Dan dia tuh harus Ngafalin Dia cuman Cuma ngafalin sebulan 8 lagu Yang New York New York Hah Bentar Ada mandatory songs Yang itu Frank Sinatra Lo harus ngeliat deh di instagram Bawain lagu itu Ada mandatory songsnya Nah dia old soul Emang old soul sih Old soul sih Jadi bukan Anak-anak Dia emang Bukan penyanyi cilik ya Tapi Penyanyi matang gitu loh Gimana sih Umur 10 juta Antam sih anak-anak Cuma old soul aja Lagu-lagunya pun dibeliin ya Lagu zaman dulu Favoritnya dia penyanyi siapa Selain bunda ya Enggak dia malah gak favoritin gue Oh enggak Dia favorit Siapa Dia ngefans Dia tuh belum punya Idolnya Belum punya Idolnya Dia tuh ya mungkin masih orang tua Dan kakaknya Tapi dia belum punya Mungkin di umur-umur 8-9 tuh Dia udah mulai punya Jadi Ariana Grande Taylor Swift gitu enggak Enggak Tapi dia dengerin enggak Lagu-lagu yang Enggak Nah ini satu lagi About her Dia tuh muslimah banget Anaknya Gemes sih Dia ngedengerinnya tuh lagu-lagu Rohani Rohani Jadi dia hanya dengerin lagu yang Begitu-begitu Kalau buat dia lomba Sehari-harinya tuh dia nontonnya Youtube yang Gitu Itu gue kalau ngeliat dia emang Waduh Dari siapa itu Siapa yang Dari siapa Dia bingung Kok kayaknya jauh ya sama gue ya Bukan dari gue Gitu dong Ini maksudnya Dari dia umur Udah Udah Kan gue Kali sekolah ya Sekolah Dari kecil udah sekolah Iya Dari umur 2 tahun ya Dia tuh udah minta pake jilbab Tapi gue juga kalau dia mau pake boleh Enggapun ya Enggak masalah dong Gitu kan ya Gitu banget sih Ada momen sih Memang kemana-mana pake jilbab kan Ada umur dia 4 tahun Berantem sama gue Gara-gara gue pakein baju ke Amerika Gue pakein baju canapain Ini kan samar Aduh Gemes banget Aku gak mau pake ini Masa ibu nyuruh anaknya pake begini Oh ya ampun Gemes Jadi anak ini Baik loh tapi dia nasiatin ibunya Authentic nih dia Oh iya authentic Punya ciri khas sendiri lah ya Bener-bener Jadi di kompetisi kan dia mau sendiri nih Emang dia mau Iya Terus ke Amerika gitu Dia yang ngatur Oh aku maunya ini bunda Aku maunya kesini Aku maunya nyanyi ini Iya Dia tuh kayak aku Aurel nikah Terus tiba-tiba ada Aurel kecil Karena Aurel setiap keluar negeri tuh kan Maunya ini Maunya kesini Nanti bunda kita kesini Dia terus biasanya kayak gitu kan Ini Arsi Bunda dia bisa tiba-tiba Kan dia gak punya Instagram Gak punya apa-apa tapi dia suka nonton Youtube kan Bunda liat deh di Youtube Kemarin Arsi buka Di Amerika tuh ada ini Jadi kita harus kesini-sini-sini Terus bunda Arsi udah suka sashimi Nanti coba cari restoran yang begini deh Oh gitu udah request-nya banyak ya Udah udah Sudi udah Traveller Nanti aku pengen nanya banyak deh Soalnya ternyata Ashanti ini Makannya dia tuh lebih ekstrim dari kita Oh jauh Banyak maksudnya Jiwanya iya Nanti-nanti kita tanya apa yang paling aneh ya Cuma ini kemarin kan sempet viral ya Acara Arisan Gang Channel ya Ini tuh gue harus cerita ya Oke apa nih gimana nih ceritanya Aku tuh jadi Enggak maksudnya takutnya ada beberapa Siapa sih Gang Channel tuh ada lirin Iya Luna juga ikut kok nanti Masa belum terima undangan Bukan enggak Jadi gara-gara ini ada mungkin takutnya Ada beberapa orang yang ngerasa Ih kok gue gak diajak atau apa Jadi ini tuh bukan Arisan yang Yang tiba-tiba Eh gue mau bikin Arisan nih Orangnya ini-ini-ini ya Enggak sengaja aja Jadi gini Kumpul gitu Bukan Jadi gini Iya gue harus Karena gue yang emang pertama kali Bikin dinner itu Jadi Tiba-tiba Ola Eh kapan nih kita book bar Ini book bar, book bar, book bar gitu kan Ngajak book bar kan Awalnya book bar Kan gue nanya lo juga dimana Kan lo gak ada Jadi ini bermula dari orang-orang yang ngajakin book bar Nah random juga kok ada Tia Aris Tia ada Ibaratnya gue juga gak milih Oh harus ini Ini enggak Sama sekali Siapa aja Eh gue mau buka-buka Enggak juga Tiba-tiba Beberapa adalah orang yang ngajakin gue book bar Oh Gitu Terus karena Ya udah deh aku bilang Gabungin aja Aku bilang boleh gak digabungin aja Di satu Di satu Daripada nyari waktu beda-beda lagi Daripada nyari waktu beda Dan ini juga nanti kalau ada yang mau ikutan Kayak kemarin kan cuma Kalau dia gak ada tuh pas book Pas Kita pertama Arisan Tiba-tiba Tiba-tiba Bun Kak mau ikut gak Bulan depan Ikut aja Justru gara-gara gak sengaja Di Arisan beneran Nah ceritanya Kita dinner nih book bar Dinner book bar Terus kita kayak seru Ngobrol kan berjam-jam Gak mau selesai Terus kita kayak Celutukan Eh kayaknya kita Bikin biar continue Jadi tiap bulan Yaudah Arisan aja Gitu Arisannya juga cuma Arisan-arisan ala-ala Terus gimana Ini kan semua sibuk semua kan Yaudah yang penting Kita bisa kumpul deh Setiap bulan Nanti kita ajak siapa lagi Ajak siapa lagi Dari situlah tercetus Jadi bikin Nah namanya pun Tiba-tiba Ola Eh bikin namanya ini Itu pun nama bukan Bukan buat nama Arisan Nama buat di grup Oh Cendo Ada ceritanya lah Kenapa tuh Cendo Ya gue bisa menebak Ola ya Namanya dari dia Gitu Jadi random juga Untuk Ini kalau yang awalnya Kayak Wulan Nah yang Wulan Ya emang ini undangan Dinner aja Kan sebenarnya Bukan yang temen Bareng main biasa Semua kan Sebenarnya aku liat juga Kok ini nyambung sama ini Nah itu Ada Ayo deh iya kan Iya iya Ayo deh iya Aku pikir karena itu Gue ajak lo juga Iya iya Karena siapa si Wulan Mau press con Pacar baru Gitu Enggak Iya ceritanya Pokoknya bener-bener Cuma bukber aja Enggak sih Enggak aja Kenapa jadi Begitu heboh Kok juga gak ngerti Karena artis semua Isinya Ya mungkin Udah yang lain-lain Ada dulu Apa mungkin karena Grupnya campur ya Iya enggak sih Sebenarnya Sebenarnya temen-temen Emang karena aku kan Juga banyak temen Yang gak artis juga Maksudnya grup-grup lain Yang aku bukber juga Gitu Tapi mungkin ini Karena pas semuanya Bisa Bisa Jadi hari itu tuh Alhamdulillahnya Semua tuh bisa Gitu Beberapa yang gak bisa lah Gitu Jadi fakta atau dustanya Adalah Apakah bener ke Amerika Mau beli rumah di Beverly Hills Wow Wow Beneran Kan dari geng candal itu kan Gue mau pun Numpang Kita nembeng aja Amin gue mau aminin Amin Mudah-mudahan bisa Yang namanya Nah itu makanya tuh Scorpio tuh Suka jadi kayak lem Maksudnya seneng ngumpulin orang Ya Nah pada saat kita ngobrol-ngobrol Ya mereka tuh Ya bercandaan aja Oh Bunda beli rumah kan Ngasal Ngasal aja Ya tapi kan aminin aja ya Aminin boleh Aminin Ngasalah juga loh Siapa tau kan Punya rumah di Amerika Iya Insya Allah 5 tahun lagi Kelamaan dong Jangan dong Oh iya 2 tahun 2 tahun lagi Ini nih Masuk ini Kerja keras 5 tahun tuh kelamaan loh Tadi sebenernya kita ngobrol traveling Karena dia bilang kalau traveling Dia bisa jadi diri sendiri Kayak lo juga Kalau di luar negeri Healing kan Iya bang Karena banyak orang gak recognize kan Udah deh yuk ikut deh rumah gue Iya makanya Orang gak recognize Karena ada trauma kan Gue traveling kemahin Yang terakhir Ah udah lewat lah It's okay lah Gak usah trauma Travel lah Iya ya Travelnya masih Cuma salah satunya kita suka nyobain makanan ekstrim Apa sih? Aneh-aneh Bukan ekstrim Aneh-aneh Aneh-aneh Jadi kayak orang-orang tuh kadang suka Kita kan calon travel harus cocok kan Gue tuh orang yang tipe Mau nyoba semua makanan Gitu loh Mau Indian food Mau Greek Mau apa-apa tuh Gue juga mau Makan gue gitu Cuma yang roro gitu loh Iya terus gue tuh pernah Makan Korea Jadi kalau worm kan Kan tuh kadang suka masih jalan gitu Jadi serius Kacing-kacing Cuma ini ekstrim Jadi dia masih jalan Tapi kayak jalannya sedikit-sedikit gitu Tapi dia pada saat masukin ke bumbunya Itu dia katanya mati Nah itu gue makan Di piringnya Gitu Terus Gitu Ya kalau kayak sashimi, uni, foie gras Itu kan udah biasa Iya-iya Kalau ke Filipin mau gak? Itu ada telur Terus yang ada Itu salah satu bucket list Aku tuh aku mau ke Filipin Aku tau ngomong mana Ke butan Oh butan ya bagus Ya udah bareng ya Aku temukan ke butan Itu kan perharinya bayar? Iya Bayar turis-turis Suka jalan gak? Loh gue gila jalan Oh yaudah Lo tanya Kan hiking Kan kita gak tau Siapa tau Aduh jangan jalannya Walaupun suka traveling Tolong jangan banyak jalannya capek Pokoknya orang kalau jalan sama gue Itu bakalan capek Katanya lu tuh Patinya dari apa sih? Cocok kalau gitu Cocok Cuma kalau trekking-trekking hiking Itu belum pernah Iya udah nanti kita ajak deh Nanti bisa Trekkingnya sama trekking Ini lah Cik-cik-cik gitu Oke Thank you so much Asanti Granda Bunda Ashanti Granda Bunda Ashanti Oh panjang ya Ininya dia ya Gue kadang-kadang panggil dia neng Belum Bunda Dari Belum Bunda Dari Bunda Dari Bunda Dari kan Thank you loh udah dateng ke TS TS Talks Ya Ditunggu undangannya Beneran dia traveling ya Iya bener Salaman dulu nih Bentar dia mau Bener Kita tadi udah di Salaman kita ya Oh gila Tapi dia milih yang mana Ya gak apa-apa Ayo So see you next episode Bye 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 Sub indo by broth3rmax